Pemisah kasus rabies di Bangli terus bertambah. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli mencatat sejak Januari hingga 21 Juni 2023 sudah terdapat 39 kasus rabies ditemukan pada anjing. Terkait dengan maraknya kasus rabies belakangan ini, Ketua DPRD Bangli Iketut Swastika mengatakan untuk menanggulangi rabies dibutuhkan kesadaran masyarakat serta ketegasan dari pemerintah. Kesadaran masyarakat yang dimaksud yakni dengan memelihara anjing atau hewan penular rabies lainnya dengan baik dan benar. Salah satunya melakukan vaksinasi secara rutin pada hewan peliharaannya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak meliharkan anjing peliharaan untuk mencegah potensi penularan rabies. Di sisi lain, pemkap Bangli melalui dinas terkait perlu lebih tegas mengeliminasi anjing liar. Sebelum melakukan eliminasi anjing, dinas harus melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah di tingkat bawah. Hal itu penting guna memastikan anjing yang akan dieliminasi benar-benar tidak ada pemiliknya. Selain itu, dinas terkait juga perlu melakukan pendataan populasi anjing. Sehingga nanti hasil pendataan itu bisa dijadikan sebagai acuan ketika akan merancang anggaran vaksin. Dayus Wasrina Balipos melaporkan.